selamat pagi dan selamat hari minggu ya yuk sekarang kakak ajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita karena kita memulai ibadah kita pada hari ini nih adik-adik kakak mau ajak adik-adik semua buat berhitung dulu nih kita hitung dari 5 sampai 1 dan di hitungan ke 1 kakak minta adik-adik semua sudah siap untuk memulai ibadah oke adik-adik semua ya kita mulai berhitung nih dari 5, 4, 3, 2, 1 oke semua sudah siap ya adik-adik ya semua sudah duduk yang manis sekarang tangannya dilipat matanya ditutup mari kita mulai dengan berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk seminggu ini kau telah menyertai segala aktivitas kami jika sebentar kami mau kembali beribadah biar kau yang siapkan hati kami ya Tuhan dan kau yang lancarkan jalannya ibadah dari awal hingga akhir nanti terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin selamat memuji Tuhan adik-adik semua selamat menikmati selamat menikmati hari ini ku rasa bahagia terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan berjalan dalam terang kasih Tuhan selamat menikmati 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 1 Yohanes 4 ayat 7 saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saya rasa iman Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita bergantung bergantung dengan tangan dalam kasih dalam satu hati berjalan dalam berang kasih Tuhan bergantung 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 oh 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 Tiada yang dapat memisahkan kita Tiada yang dapat memisahkan kita Kau temanku, kutemanmu kita selalu bersama Seperti mentega dengan roti Kau temanku, kutemanmu kita selalu bersama Seperti celana dengan baju Ku akan selalu mendukungmu Menolongmu terus maju Bila kau sedih, ku akan memelukmu Terang-terang Kau temanku, kutemanmu kita selalu bersama Seperti mentega dengan roti Kau temanku, kutemanmu kita selalu bersama Seperti mentega dengan roti Kau temanku, kutemanmu kita selalu bersama Seperti celana dengan baju Ku akan selalu mendukungmu Ku akan selalu mendukungmu Menolongmu terus maju Bila kau sedih, ku akan memelukmu Terang-terang Kau temanku, kutemanmu Kau temanku, kutemanmu kita selalu bersama Seperti mentega dengan roti Seperti celana dengan baju Seperti diriku Seperti diriku Dengan kamu Halo adik-adik semua Gimana nih kabarnya Semoga kalian semua sehat ya adik-adik ya Apalagi di tengah kondisi omikron yang mulai naik lagi nih adik-adik Jangan lupa jaga kesehatan ya adik-adik semua ya Tetap minum vitamin yang banyak Istirahat yang cukup Dan yang pasti tentang mematuhi protokol kesehatan waktu keluar rumah Oke adik-adik ya, jangan sampai lupa Oke, sekarang sebelum kita mau memulai firman Tuhan pada hari ini Kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa Semua tangannya dilipat, matanya ditutup Kita mau berdoa ya adik-adik Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaanmu Sepanjang ibadah dari awal hingga pertengahan ini Jika sebar lagi kami mau mendengarkan firmanmu Dialah kau yang kirim rumpudusmu Kau yang buka hati kami Kau yang bantu adik-adik semua disini Untuk dapat mengerti apa pesan yang ingin kau sampaikan kepada adik-adik semua hari ini Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Oke sebelum kita lanjut Kakak mau ajak adik-adik semua untuk menonton sebuah tayangan singkat Kira-kira tentang apa adik-adik Mari kita tonton bersama-sama ya Let's go Kali ini kakak mau bercerita tentang kisah Daud dan Yonatan Yang terdapat di kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5 Setelah cerita minggu lalu nih adik-adik Dikisahkan Daud berhasil mengalahkan Goliat Kemudian Daud pun dibawa untuk menghadap Raja Saul Karena Raja ini penasaran siapa sih pemuda pemberani ini Nah di istana Raja inilah Kemudian Daud bertemu dengan Yonatan anak Saul Dan ketika Yonatan melihat Daud berpadulah hatinya dengan Daud Seperti kayak langsung bersatu gitu hatinya Dan Yonatan pun jadi sangat mengasihi Daud Yonatan kemudian mengikat perjanjian dengan Daud Dengan memberikan jubahnya, baju perangnya Hingga pedang, panah dan ikat pinggangnya pun Juga diberikan ke Daud nih adik-adik Yang kemudian pelengkapan perang inilah Yang dipakai Daud di setiap kali Daud berperang Untuk melawan musuh-musuhnya Yeay itu tadi videonya adik-adik Nah sekarang kakak punya pertanyaan buat adik-adik semua Siapa disini yang punya teman atau sahabat? Pasti punya ya adik-adik ya Mungkin di rumah dengan saudara Mungkin di tempat les-lesan Di rumah Kok di rumah lagi? Di sekolah, di gereja Pasti at least ada satu aja ya Teman atau sahabat adik-adik Yang mungkin selama ini adik-adik habisin waktu bersama Bermain bersama Makan bersama Belajar bersama Nah sama kayak video yang tadi kita tonton ya adik-adik ya Itu adalah salah satu kisah persahabatan yang ada di Alkitab Tadi siapa nama tokohnya? Antara persahabatan tokoh Daud dan Jonathan Nah dari kisah tadi ya adik-adik Kakak mau highlight Kakak mau kita buat belajar dua pon penting Apa aja tuh kak? Yang pertama Yaitu kita harus saling mengasihi sesama kita Sama seperti Tuhan Sudah mengasihi adik-adik semua Maka dari itu adik-adik wajib untuk mengasihi teman-teman sesama adik-adik semua Ya kan? Bisa lewat apa kak mengasihinya? Nah adik-adik bisa melakukan hal-hal kecil yang membantu teman adik-adik Misalkan teman adik-adik ada yang lebih sedih Adik-adik datang untuk menghibur Atau mereka ada yang sedang lagi membutuhkan bantuan apapun Adik-adik bisa membantu mereka lewat apa yang adik-adik bisa lakukan Sesimpel apapun itu Pasti akan bermakna buat mereka Atau mungkin adik-adik juga bisa membantu mereka lewat doa Ya kan adik-adik Jika mungkin mereka lagi kesulitan apa Tapi adik-adik juga gak bisa berbuat lebih Adik-adik bisa menolong mereka dengan mendoakan mereka Minta tolong Tuhan Supaya Tuhan yang menolong mereka Nah terus poin selanjutnya Apakah poin yang kedua yang bisa dipelajarin dari kisah ini adalah Kita harus saling mengasihi sesama tanpa memadang statusnya adik-adik Sama seperti tokoh Yonatan Kalau tadi adik-adik perhatikan disebutkan Yonatan ini siapa? Anak Raja Anak Raja Saul Tapi Yonatan tidak memadang rendah Atau Yonatan tidak mengujurkan Ataupun mengejek Daud Yang sebenarnya dia hanyalah rakyat biasa ya adik-adik ya Dan dari sikap Yonatan inilah Kita bisa belajar Kalau misalkan Yonatan ini mau mengasihi Daud dengan kulus Tanpa memandang status Daud sebagai rakyat biasa Sama dengan adik-adik semua Adik-adik semua juga wajib banget Untuk mengasihi teman-teman sesama adik-adik Tanpa memandang status mereka Mau mereka kaya, mau mereka miskin Mau mereka kulit putih, kulit hitam Mau mereka gemuk, mau mereka kurus, tinggi, pendek Semuanya itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan Maka dari itu adik-adik juga harus mengasihi mereka semua Sama seperti adik-adik mengasihi diri adik-adik sendiri Begitu adik-adik Coba kakak mau ngetes nih Tadi poin yang pertama yaitu apa adik-adik? Kita harus saling mengasihi Lalu poin yang kedua Kita harus saling mengasihi Tanpa memandang status Begitu adik-adik Sekian firman Tuhan pada hari ini Kita hari ini sudah sama-sama belajar Dari kisah Daud dan Yonatan ya adik-adik ya Dan sekarang kakak mau ajak adik-adik semua Untuk tutup ibadah hari ini dengan berdoa Semuanya lipat tangannya Tutup matanya Tiruin kak kisah berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih Atas firmanmu Pada hari ini Ajar kami ya Tuhan Untuk selalu Mengasihi Sesama kami Dengan tulus Seperti Daud dan Yonatan Ya Tuhan Jika sebentar Kami mau mengakhiri Ibadah kami Ialah kau yang menyertai Aktivitas kami Setelah ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke Happy Sunday semuanya Selamat Melanjutkan aktivitas Bye-bye God bless you Bye-bye Bye-bye Terima kasih.